Banyak orang hati seperti itu, apakah saudara, apakah saya punya hati seperti itu? Pertama, kepada Allah. Untuk Allah, the best of all the best. Kedua, kepada orang-orang yang kita lihat. Untuk Allah bilang, kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah, Allah yang tidak kelihatan, manusia di depan mata yang kamu lihat, tidak kamu sayang. Bullshit, omong kosong, kamu menipu dirimu dan menipu orang lain. Kamu mengatakan dirimu mengasihi Allah. 1 Yohannas, 3 dan seterusnya, sekitar ayat yang tadi kita baca. Jangan menjadi seperti kain. Kita harus saling mengasihi. Jangan seperti kain yang berasal dari jahat, perbuatannya jahat. Sedangkan adiknya itu benar, perbuatannya benar. Jadi, salah satu tol ukur untuk kita tahu, kita ini jalan seperti tidak berjalan lebar, berkenan kepada Allah atau tidak diberkenan oleh Allah adalah, Aku punya iman, ya, punya. Buktinya apa iman itu? Hari ini, yang muda adalah hati mulia, suka memberi, suka kepada Allah itu tidak ada hitung-hitungan, tidak ada keberatan-keberatan. Jangan sampai dia minta, tidak usah dia minta. Kita pikir, antasnya apa ini untuk Allah? Lalu, jangan cuma hal-hal rohani, vertikal, wujudkan dalam hubungan-hubungan horizontal, hati mulia. Hati suka memberikan, the best, what I can, yang aku bisa berikan. Saya mau akhiri khotbah ini dengan sebuah contoh praktis, saudara-saudara. Supaya kita melihat, bagaimana itu kerelaan melayani Tuhan, kerelaan berkorban bagi Tuhan, memberikan the best kepada Tuhan. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata, sebuah ribet hidup. Tidak ada satu nama yang sudah berkali-kali saya sebut. Dan kiranya menjadi idola kita semua. Orang itu adalah Siti Starr. Saya ingat, saya pernah menyebut nama ini bukan, Siti Starr. Charles Thomas Starr. Siapa orang ini? Saya penasaran. Dulu kalau saya sampaikan kisah ini, saya cuma menanggalkan seorang pengkotbah yang saya kagumi menceritakan luar ini. Kesaksian yang dia kutipkan dalam kotbahnya itu mengugah saya untuk mempersembahkan diri. Tadi, dalam mempersiapkan kotak ini, saya cari di Google. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kepadanyaan kepada manusia, sehingga bisa mengembangkan komputer. Tuhan juga menciptakan orang seperti pendiri Google dan karyawan-karyawan di Google. Meskipun mereka kerja semua buat cari uang, tetapi Tuhan memakai untuk kemuliaannya. Sebab semua kepadanyaan kita berasal dari Tuhan. Amin. Jadi, saya ketik di Google, baru ketik dua huruf pertama Siti, sudah muncul si doti, buahannya penama di bawah si doti itu. Dan di antaranya adalah Siti Start yang saya cari. Saya klik, lalu saya menemukan artikel-artikel ini. Sekarang saya bagikan kepada saudara. Selama ini saya belum pernah begitu jelas siapa itu Siti Start. Tapi hari ini, semoga yang saya sampaikan jelas buat kita. Siti Start itu, seorang yang dilahirkan di Inggris. Dia tengah keluarga yang kaya raya. Ayahnya itu mencoba untung pergi ke India. India adalah koloni Inggris. Dan di sana dia berhasil, dia berhasil meraih banyak keuntungan. Lalu dia pulang ke Inggris untuk menikmati hasil jiripayanya itu. Dia menjadi multimiliander kalau uang sekarang tentunya. Orang yang kaya sekali konglomerat. Siti Start adalah salah seorang anaknya. Dia juga ketika dia baru umur 16 tahun, Siti Start itu seorang yang sangat berhasil. Salah satu adalah di dunia olahraga. Di usia 16, dia sudah menjadi bintang kriket. Itu olahraga Inggris yang buat sekarang mungkin seperti bapintol ke tennis gitu. Seperti di dunia barat, kalau orang jompolan olahraga, dia ini ngetop. Dan dia akan punya banyak uang karena itu. Umur 19, dia sudah menjadi kapten kesebelasa atau regu kriketnya di college. Lulus dari college, dia masuk ke Cambridge. Satu universitas yang sangat terkenal. Dia lulus meraih gelar hukum. Satu jurusan dan profesi yang sangat dihidupkan oleh banyak orang. Sebab untuk berkembang segala sesuatu, dulu orang harus belajar bahasa latin. Bahasa latin cuma ada di ilmu hukum pada waktu itu. Jadi dia dengan tidak mudah, banyak saingan, tapi dia cemerlang menjadi ahli hukum. Tapi kemudian seorang dosennya, ini adalah seorang Kristen, tanya kepadanya, Start, cari ahli hukum, a Christian. Ya, saya bilang, iya, lalu dia bilang, ya karena aku dari kecil yang mau dibaptis, ya, mau belajarah, sebagainya. Ya, yes, I'm a Christian. Tapi dosennya tahu, jawabannya belum memuaskan. Dia dipimpin, sampai dia mengerti. Jadi, kristian itu akhirnya apa? Singkat kata, dia menerima Tuhan. Dia bertobat. Dia bilang, sejak hari itu, hari itu pertama kali, aku mengalami damai sejahtera. Aku mengalami kasih Tuhan. Hidup jadi begitu indah. Dia senang sekali. Tapi dia sempat mundur setelah itu lama. Ya, ikut-ikutan anak-anak lain. Hidup duniawi. Sementara dia berkembang dalam karirnya. Tapi kemudian itu kali, Allah memanggil dia. Dia ditobatkan lagi, dia kembali kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan dirinya. Dia mau menjadi misioneris, setelah saudara. Dia mau pergi ke China. Keluarganya berkeberatan. Ibunya juga. Satu hari dia menulis untuk menghibur ibunya ketika dia sudah berangkat ke China. Dia tulis begini. Mereka, saya berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan diri Anda. Itu adalah kepercayaan untuk menunjukkan diri kepada Tuhan. Tuhan, untuk menunjukkan diri kepada Tuhan untuk menunjukkan diri kepada Tuhan yang tidak pernah terdapatkan diri kepada Tuhan. Dia bilang, Mama, bangga lah. Itu suatu istimewa. Kamu boleh memberikan salah satu anakmu untuk membawa injil kepada orang-orang yang sekalipun, satu kalipun belum pernah mendengar. Nama Yesus. Kita sudah berkali-kali dengar. Banyak orang yang belum tahu. Dia tergerak pergi ke China. Dia pergi ke China. Dia hidup seperti orang China di sana, pakai rambut seperti orang mancu, pakai jubah, belacu, berbahasa Mandarin, dia belajar. Sesudah dari China, dia ke India. Seperti selalu berbahasa berhutang buli kepada India. Ayahnya bisa menjadi kaya raya, dia menikmati semua. Itu karena India. Dan dia hutang. India itu begitu banyak orang yang berdengar dengan injil. Setelah China, dia pergi ke India. Yang luar biasa. Setelah 21 tahun melayani di rantau orang, seudah-sudah sebagai misyundari. Dia kekesehatannya sangat merosot. Sakit berat. Dia pulang.